Satu orang karyawan salah satu pabrik di kota Bandung positif COVID-19. Hal tersebut mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk menyiapkan sejumlah strategi dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di pabrik-pabrik di Jawa Barat. Pabrik Garmen PT Master Indo Kota Bandung ditutup sementara karena salah satu karyawannya terpapar virus corona. Manajemen pabrik membenarkan jika ada satu pegawainya yang positif COVID-19. Dia tertular dari kluster lembang. Ya sebenarnya dia sudah menginformasikan ikut kegiatan di ibadah di kluster lembang itu tanggal 17 Maret. Dia menginformasikan sendiri sebelum ada apa-apa. Langsung kita minta agar dia mengisolasi diri secara mandiri di rumah tanpa harus datang ke kantor. Dinas Kesehatan Kota Bandung pun langsung melakukan sejumlah langkah diantaranya memantau dan menelusuri aktivitas karyawan pabrik tersebut setelah diketahui mengikuti kegiatan keagamaan di lembang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung menyatakan kejadian ini bukan kluster baru. Ini kan dari kluster yang lama begitu ya, satu orang karyawan ini adalah dari kluster yang lama. Lalu setelah di tracing kan ternyata tidak semuanya menghasilkan hasil yang reaktif sehingga tentunya bukan kluster yang baru. Selain di Kota Bandung, di Kabupaten Bekasi juga terdapat dua karyawan pabrik yang terpapar virus corona hingga meninggal dunia. Pabrik pun tutup sementara dan merumahkan karyawannya untuk melakukan isolasi mandiri. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona di perusahaan industri di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta perusahaan yang masih beroperasi agar melakukan rapid test secara masif kepada pekerjanya. Rapid test dilakukan demi mengetahui peta sebaran virus corona. Dinas Raga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang melakukan pengawasan ketenaga kerjaan pun merumuskan sejumlah strategi untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan perusahaan dengan membentuk tim cegah COVID-19. Tugasnya yang pertama mensosialisasikan protokol kesehatan, kemudian protokol pencegahan COVID-19 dan pelayanan ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Nah, dengan tugas TCC ini kami mendapatkan data bukan hanya pekerja dan perusahaan atau bukan hanya pekerja atau buruh yang terpapar COVID-19, tetapi juga perusahaan terdampak oleh COVID-19. Nah, kemudian khususnya, kami kan tidak hanya pekerja atau buruh di perusahaan atau industri, termasuk pekerja migran Indonesia, baik prosedural dan prosedural, sampai akhirnya juga termasuk yang WNI kembali ke Indonesia, itu menjadi bagian dalam penjagaan. Berdasarkan data dari Disnaker Trans Jawa Barat, terdapat lebih dari 47 ribu perusahaan dengan hampir 2 juta tenaga kerja di Jawa Barat yang berisiko terpapar dan terdampak virus corona. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.